Proses evakuasi ular kayu yang masuk rumah warga di Kabupaten Gunung Kidul berlangsung dramatis. Proses evakuasi lebih sulit karena ular sepanjang 1 meter bersembunyi di tengah tumpukan genteng. Petugas pemadam kebakaran Kabupaten Gunung Kidul mengevakuasi seekor reptil jenis ular kayu dengan panjang kurang lebih 1 meter dari rumah seorang warga. Proses evakuasi sempat terkendala karena ular bersembunyi di tempat tumpukan barang. Meski demikian petugas akhirnya dapat menangkap ular tersebut dengan peralatan khusus dan kemudian dimasukkan ke dalam sebuah kantong. Penangkapan ular berawal saat petugas damkar mendapat laporan dari pemilik rumah. Petugas kemudian bergegas menuju lokasi untuk melakukan evakuasi. Menurut petugas damkar, ular jenis kayu ini tidak memiliki bisa yang berbahaya namun jika menggigit manusia dapat berakibat fatal. Diduga ular kayu tersebut masuk ke pemukiman warga karena kehabisan makanan serta mencari tempat untuk musim kawin. Sementara itu ular kayu tersebut telah diamankan oleh petugas damkar. Petugas meminta kepada warga agar segera melapor jika membutuhkan bantuan untuk mengevakuasi binatang liar. Sementara itu rencananya binatang melata tersebut akan diserahkan ke komunitas reptil sebelum nantinya dilepasliarkan ke alam. Dari Gunung Kidul, Kismayi Wibowo, INews, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.